Kisah perseteruan Soeharto dengan General Hugeng, Sang Polisi Jujur Apolri General Hugeng konsisten memberantas korupsi, penyeludupan, dan tindak kriminal Hugeng tidak takut pada backing aparat dan pejabat busuk bermental korup Sepak terjang, Hugeng membuat kroni keluarga cendana mulai terusik Apalagi sejumlah kasus ditugas melibatkan orang-orang dekat Soeharto Puncak perseteruan itu Soeharto mencopot Hugeng sebagai kapolri pada tanggal 2 Oktober 1971 Baru 3 tahun Hugeng menjabat Dironinya dengan alasan penyegaran justru penggantian Hugeng, General M.H.Sin lebih tua 1 tahun Banyak pihak ketika itu mula menilai pergantian Hugeng penuh intrik politik Tapi Hugeng tidak peduli dicopot Dia sadar itu resiko memperjuangkan tegaknya hukum dengan kejujuran dan sikap anti korupsi Berikut perlawanan Hugeng yang mencoba menegakkan hukum walaupun harus merelakan jabatannya Di negeri ini polisi jujur dihukum sementara banyak polisi yang korup tidak diusut Berikut daftar-daftar perseteruan dengan Soeharto Pertama penyeludupan mobil mewah Robi Cahyadi Kasus penyeludupan mobil yang dilakukan Robi Cahyadi sangat fenomenal pada akhir periode 1960-an sampai 1970-an Robi adalah anak muda yang menyeludupan ratusan mobil mewah ke Indonesia Dari tahun 1968 saat itu rakyat masih susah makan di jalanan berkeliaran mobil mewah pada waktu itu termasuk BMW dan Mercedes-Benz Robi menyuap sejumlah pihak IBA cukai dan kepolisian untuk melegangkan aksinya Diduga ada keterlibatan keluarga cendana dalam kasus ini Maka ketika jenderal Hugeng membongkar kasus ini Maka bukan pujian atau penghargaannya yang didapat Soeharto mencopot jenderal penuh teladan sebagai kapolri ini Yang kedua kasus pemerkosaan sum kuning Kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumerijen di Yogyakarta menjadi perhatian nasional Anak seorang pejabat dan seorang anak pelawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya Proses pengadilan berjalan penuh rekayasa Sumerijen yang menjadi korban malah menjadi tersangka Hugeng bertekad mengusup tuntas kasus tersebut Dia siap menindak tegas para pelakunya walaupun di-backingi aparat Pada abad Belakangan presidik suatu sampai turun tangan menghentikan kasus sum kuning Dalam pertemuan di istana Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh tim pemeriksa pusat komkap tip Apakah hal ini dinilai luar biasa? Komkap tip adalah lembaga negara yang menangani masalah politik luar biasa Masalah yang dianggap membahayakan keamanan negara Hugeng dicopot sebagai kapoli oleh presiden Soeharto Dari segi kinerja tak ada yang melugikan kemampuan untuk jujuran Hugeng Jenderal jujur ini hanya punya satu kesalahan yaitu berani melawan Soeharto dan kroninya Soeharto memanggil Hugeng secara tersilat dia berkata Tidak ada tempat untuk Hugeng lagi dengan tegas Hugeng menjawab Ya sudah saya keluar saja kata Hugeng Soeharto menawari Hugeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat negara lain Sebuah kebiasaan untuk membuang mereka yang kritis terhadap pemerintah orde baru Saya tidak bisa jadi diplomat, diplomat harus minum koktail, saya tidak suka koktail Sindir Hugeng Hugeng dan petisi 50 Petisi 50 adalah kelompok penentang Soeharto Tokoh-tokohnya antar lain Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Hugeng, M. Yasin, Ali Sadikin, Muhammad Nasi dan banyak tokoh lainnya Mereka menolak kaya otoritor pemerintahan Soeharto Saat itu kritik terhadap Soeharto selalu dicap sebagai kritik terhadap Pancasila dan mengancam keamanan negara Masuk petisi 50 berarti memasuki kuburan politik Anggotanya dicekal keluar negeri, dilarang tampil di depan umum Dilarang menemui wartawan dan selalu diawasi gerak-gerik mereka Soeharto pun melarang Hugeng untuk datang pada hari ulang tahun pulri Setelah pensiun jasa-jasa Hugeng seperti dihapuskan oleh Soeharto Atas perintah Soeharto pula Hugeng dilarang menghadiri peringatan hari bayangkara Atau ulang tahun kepolisian yang biasanya jatuh pada 1 Juli Dalam tahun 1987, Hugeng tidak lagi diharapkan datang di Hutfori Pol padahal dia sudah menerima undangan resmi Tapi menjalan hari hati bagi pada upus yang meminta agar Hugeng tidak dapat Tidak dapat pada Hutfori Begitu seterusnya terjadi setiap tahunnya Hugeng yang berdilarang menyanyi lagu Hawaii di TV Hugeng mengisi hari-harinya dengan menyanyi lagu Hawaii Dia punya band di Hawaii senior yang kerap tampil di Gaviri Setelah bertabung dengan petisi 50 Sekedar menyanyi di TV pun dilarang Kala itu Menteri Penerangan Alim Murtopo yang melarangnya Dia beralasan acara ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia Terimanya acara yang berubah budaya Pak Barat yang lain tidak pernah cekal Pangkum kap tim bersama Nasudera meminta masyarakat agar waspada Peranggulang Hugeng Ia menyebutkan bisa saja dan Hugeng hibu menyipan hasil untuk memaksa rakyat membuat kerusuhan Tentu itu sebuah alasan yang sangat tidak masuk akal Begitulah kisah Jenderal Hugeng Sampai si jujur ya Namanya harum di Indonesia